Ketua Umum PKB, Mohimin Iskandar, berharap PKS mendukungnya sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Cahimin juga berharap Partai Demokrat kembali bergabung dalam koalisi perubahan. Hingga saat ini, PKS belum menyatakan dukungan kepada Cahimin sebagai bacawapres Anies Baswedan. Kepastian sikap partai akan diambil setelah menggelar rapat majelis syuro. Menanggapi hal ini, Cahimin menyebut secepatnya akan bertemu dengan PKS. Saat ini, Cahimin masih melakukan Tour de Walls. Maksud kami, Tour de Wali Songo bersama jajaran pengurus dan kader PKB. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, kamu hari ini bertemu dengan PKS, Gus? Saya masih Tour de Wali ini. Saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Sementara itu, PKS menanti komunikasi dari PKB untuk membahas masuknya PKB dalam koalisi perubahan dan Cahimin yang menjadi bakal cawapres. Komunikasi ini dianggap perlu sebelum nantinya PKS akan menentukan sikap politik yang akan dibahas majelis syuro. Sejauh ini, PKS baru mendukung Anies sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024. Kami juga menyambut baik kehadiran PKB sebagai partai pendukung koalisi, bertambahnya partai kualiti. Jadi, saat ini PKS dengan tegas bahwa kami tetap mengusung Anies Rasid Baswedan. Ada pun masalah komunikasi kehadiran. Kami sedang menunggu kehadiran teman-teman PKB di PKS agar koalisi ini lebih solid dan komunikasi lebih lancar. Ketua,